Conversion rate adalah bagaimana bisa membuat orang yang datang ke bisnis Anda sebanyak mungkin beli. Bagaimana caranya? Beyond what tadi. Jangan jualan what, jualanlah beyond dari what. Klien kita ada yang interior design. Problem dia apa? Coach, saya ini interior design. Di Indonesia, design belum dihargai. Maksudnya gimana Pak? Jadi orang suruh saya bikin interior design rumahnya, termasuk dalamnya, dia nggak mau bayar desainnya. Dia mau bayarnya kalau saya produksi. Furniture-nya diproduksi, itunya produksi, baru dibayar. Padahal bisnis saya interior design doang, Coach. Susah kan? And then dia datang ke Gratio. Lalu kemudian dia ngambil bisnis consultation online, which is satu kali kesempatan consultation. Dan di situ dia putuskan, saya harus punya bisnis coach di Gratio. Dia punya bisnis coach di Gratio dan apa yang terjadi? Nggak sampai 12 bulan kemudian. Salah satu yang dibenerin adalah beyond what-nya. Lalu dia mulai mengganti positioning dari company-nya. Dia adalah interior design satu-satunya di Indonesia yang membuat interior design rumah berdasarkan personality dari pemilik rumah dan anggota family-nya. Dia punya software, which is belinya dari Gratio. Ada software yang di Gratio kita pakai untuk rekrut karyawan. Dia pakai untuk bikin interview supaya tahu personality-nya. Tiba-tiba beda nggak interior design ini? Beda kan? Dia nggak jualan what? Dia berpikir dan brainstorming. Beyond dari what apa ya? Yang tidak mudah pastinya. Saya pernah diundang minimarket besar di Indonesia. Lalu kemudian bicara sama leader-leadernya. Lalu kemudian saya kasih contoh bahwa ternyata harganya itu cuma harga gitu. Harga gitu ya. Harga misalnya Rp50.000. Atau ada harga spesial promo Rp25.000. Sebagai ibu-ibu kalau ngeliat. Oke spesial promo Rp25.000. Emang gue untung berapa? Emang harga sebelumnya berapa? Nggak ada kan? Nah jadi tips saya buat Anda adalah pakailah strategi SSU. Apa? Selalu harus ada spesial offer. Harga coret. Harga coret nanti perang harga kan coach? Perhatikan baik-baik. Bedain perang harga sama yang namanya spesial offer. Perang harga itu begini. Anda punya barbershop harganya Rp50.000. Anda rame Rp50.000. Tetangga sebelah rukonya jadi barbershop. Harganya Rp40.000. Anda bilang, wah dia Rp40.000 jadi makin rame. Turunin Rp30.000. Rp30.000 yang ini turunin Rp20.000. Udah makin rugi nih. Ya kan? Rp20.000 Anda kesel banget. Gue mendingan mati daripada dia untung. Gue turunin Rp10.000. Dia nggak mau kalah lu. Dia bilang, di kita Rp10.000. Harga Rp10.000. Tapi guntingnya lu boleh bawa pulang. Bayangin coba sampai begitu. Itu perang harga. Kalau yang namanya special offer, nggak. Anda udah tahu. Anda coret tapi Anda untung kok. Kompetitor mau coret turun gimana? Anda nggak segini. Karena Anda value-nya bagus. Berapa banyak dari kita yang jago jualan biasanya ownernya? Biasanya. Tidak selalu memang. Ya Pak ya? Kalau nggak jago jualan, Anda yang paling kerja keras lah. Pokoknya gue yang bikin bisnis ini jalan. Betul? Pertanyaannya adalah bisnis mau makin gede, scale up, apa bisa semuanya kita terus? Nggak bisa kan? Makanya harus stop jadi superman, belajar bangun supertip. Gimana caranya tim Anda sepinter Anda? Atau paling nggak mendekati Anda deh? Jawabannya di situ. Sales script. Berapa banyak di sini yang tahu? Oh script itu ya yang ditulis-tulis. Tapi tidak bisa melakukan. Melakukan bikinnya aja nggak bisa. Apalagi ngajarin timnya. Nangkep itu sales script. Masuk ke DNA-nya dia. 200 tahun yang lalu saya pegang SPG susu ***. Nah jadi waktu saya pegang SPG susu ***, saya dipercaya untuk pegang anaknya. Susu anak-anak dari ***. Namanya *** waktu itu. Ini udah 200 tahun yang lalu. Taukah Anda kenapa *** bisa makin besar dan sebagainya? Karena di moment of truth, di supermarket, itu SPG-nya skrip banget belajar. Setiap minggu ketemu ke kantor pusat, saya salah satunya yang, ayo kamu pegang ini, kamu pegang ini. Lalu pertama dia baca. Pakai apa? Sales script. Ibu, gimana kabarnya? Baik. Ibu tau kan ya, kabar baik ibu sama tulang belakang tuh ada hubungannya. Maksudnya apa ya? Kan biasa gitu ya, customer skeptis gitu kan. Aha, terus, terus gitu kan ya. Jadi akhirnya dia pakai skrip itu. Conversion rate tinggi banget di lapangan. Market leader. Tapi ingat, ada dua tantangannya. Satu adalah, bagaimana bikin tim Anda bisa masuk ke DNA-nya? Oh ada tiga. Satu, bagaimana Anda yang sibuk bisa bikin sales script? Download keahlian Anda menjadi selembar kertas. Nggak mudah itu. Tantangan kedua, bagaimana selembar kertas ini bisa bikin tim Anda betul-betul meresapi ke DNA-nya? Kayak yang SPG. Yang ketiga adalah, pastikan tim Anda rekrutnya benar, sehingga dia tidak 100% sistem. Tidak 100% skrip. Bahaya itu. Contoh misalnya, yang susu, ada ibu lagi abis berantem sama suaminya. Mencak-mencak datang ke supermarket, tarik trolinya aja. Gue kesel banget sama laki gue. Benar gitu kan. Lalu skrip SPG. Bagaimana kabarnya ibu? Ancur lebur gue berantakan. Bagus dong bu. Ibu tahu hubungan kabar ibu sama tulang belakang. Wah hajar lo ya. Gitu kan. Tanggap ya. Jadi harus apa? Harus ada humanize-nya. Nah itu tidak semudah yang saya tulis. Tulisnya mudah. Aplikasinya bisa nggak? That's why. Kita bimbing sebulan sekali. Makanya biar jadi praktis jalan.